Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak General Manager Refinery Unit 3 Refinery Unit 3 Pelaju, Bapak Edy Januari Utama Bapak Senior Manager Operation and Manufacturing Refinery Unit 3 Pelaju Bapak Yulianto Triwibowo Bapak Manager HSSE RU 3 Pelaju, Bapak Binsar Butar-Butar Seksyen Head Health Refinery Unit 3 Pelaju, Dr. Mariani Perwira dan Pertiwi Refinery Unit 3 Pelaju Dan para peserta webinar yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita Kehadiran Allah SWT Karena atas rahmat dan karunianya lah Kita dapat berkumpul pada siang hari ini Untuk menghadiri acara webinar Membangun kebiasaan sehat, just money, dan mental Untuk pekerja Refinery Unit 3 Lebih produktif dan fit to work Baiklah, pada hari ini kita akan dengarkan terlebih dahulu Kata sambutan dari Bapak Manager HSSE Refinery Unit 3 Pelaju Bapak Binsar Butar-Butar Kepada Bapak, waktu dan jaringan kami persilakan Baik, terima kasih Dr. Riksan Baik, Bapak dan Ibu Rekan-rekan semuanya Selamat siang, salam bersama kita semua Kita bisa bertanya kepada dua narasumber kita yang luar biasa ini Harapannya ya kita mengetahui kondisi kita Baik itu jasman dan mental Dan yang pasti kita bisa menempertahankan atau meningkatkan jasman dan mental kita Agar selalu tetap baik Sehingga tetap tujuan kita bisa lebih produktif dan fit to work Dan yang tentu saja bisa menjadi kebahagiaan buat kita dan keluarga Sebelum saya tutupi, tutup kata pemukaan ini Jinkan saya tutup dengan kebiasaan orang di Palembang ini Dengan sebuah pantun Ke Palembang, di Palembang ada jembatan Ampera Sebagai sarana penyeburangan Segaligus tempat wisata Tuhan telah memberikan kita jiwa dan raga Mari kita rawat dan jaga dengan sepenuhnya Demikian mungkin kata pemukaan dari saya Selamat mengikuti acara ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Selamat siang, selamat bermanfaat bagi kita semua Kita kembalikan kepada dokter Silakan Terima kasih banyak atas sambutannya Pak Binsar Baiklah selanjutnya Kita akan dengarkan sambutan dari Seksyen head health Baik, untuk selanjutnya kita akan Langsung ke materi pertama Untuk webinar kita dari dokter Ardi Artanto Magister Kesehatan Kerja Spesialis Okupasi Kerja Selamat datang dok Bagaimana kabarnya dok hari ini Alhamdulillah sehat Kabar dok Alhamdulillah baik juga dok Baiklah untuk Share screennya Sebelum kita akan dengarkan Materi yang akan dibawakan dokter Ardi Izinkan saya untuk membacakan profil Dari dokter Ardi Dokter Ardi adalah dokter Di rumah sakit Pertamina Pelaju dok Baiklah Beliau akan Membawakan topik mengenai pentingnya MCU pada pekerja Kepada dokter Ardi Artanto Spesialis Okupasi Kerja Waktu dan tempat Kami bersilakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada Bapak dan Ibu Pekerja Pertamina ya Kemudian Khususnya pada Para pekerja di KPIUR RU3 ya Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Mengenai pentingnya Medical Check Up pada pekerja Jadi Untuk Overviewnya Yang akan nanti kita Sampaikan Yaitu Backgroundnya itu apa sih MCU pada pekerja ini Mengapa Dibahas terus ya Hampir tiap tahun ditanyain terus ya Mulai dari undang-undang Tahun 70 Sudah menyebutkan Mention lah Kalau bahasa sekarang Kemudian Permenaker tahun 80 pun Sudah menyebut Mengenai ini Kemudian Kecelakaan kerja Dan penyakit wakil wakil kerja Juga Nanti akan kita Sedikit bahas Kemudian Karena ini Medical Check Up Dan ada hubungannya Dengan Dengan Legalitas Ya tentu Akan ada Legal standing Yang Membackup Apa saja Mengenai Medical Check Up ini Kemudian Importansinya Kenapa ini menjadi penting Kenapa Telah selalu diangkat Masalah Medical Check Up ini Kemudian Analisisnya itu Mungkin sekilas aja ya Karena kita tidak Terlalu suruh Atau terlalu mendalam Lebih ke Supervisial Atau kulitnya saja Untuk Apa sih Manfaat Dari Kemudian Benefit risknya Dari Medical Check Up ini Kemudian Recap Atau Sekilas Mengenai Review dari Medical Check Up Tahun lalu Seperti itu Oke lanjut Jadi latar belakang ini Hal ini Kita angkat Karena memang Sebenarnya Kembali lagi Pekerjaan Dari Kita semua itu Memulai Baik Kita akan buka Sesi tanya jawab ya dok ya Untuk selanjutnya Untuk pertanyaan pertama Yang Akan kita bahas Terima kasih Baik Untuk Pertanyaan pertama Yang akan kita bahas Ini dari Bapak Tri Rendra Ini dok Di Kilang Pertamina Banyak hazard-hazard kimia dok Kira-kira Pemeriksaan seperti apa Yang perlu dilakukan Saat Medical Check Up Dan kira-kira Bahayanya seperti apa Untuk Hazard kimia di Kilang dok Ya Baik Terima kasih Pertanyaannya bagus sekali ya Pak Tri Rendra Jadi ini termasuk MCU Spesifik ya Jadi memang Medical Check Up Itu ada Pre-employment Annual Kemudian MCU Spesifik Ini termasuk MCU Spesifik Bagus ya Memang Jadi untuk Yang pajaran-pajaran Bahan kimia Kita perlu Pemeriksaan khusus Yang nanti Targetnya Tadi yang Seperti saya bilang Kalau benzene Kita lihat Metabolitnya Kemudian Apalagi Kita bisa bilang Toluen Kita lihat juga Metabolitnya Ya BTX itu ya NXan juga Kita bisa lihat Metabolitnya Nah itu nanti Masuk ke MCU Spesifik ya Baiknya Kalau memang Sudah ada Pekerjaan Seperti itu Dan ini Terkait dengan HRA Setelah Dilakukan Pengukuran Kadar Pajaran kimia Di tempat kerja Tinggi atau enggak Kalau memang tinggi Kita perlu tahu Di pekerja juga Diterima tinggi atau enggak Nah ini Nanti jadinya Biomonitoring ya Termasuk MCU Spesifik Nanti yang akan Dilihat disitu Target 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 organ Yang kena Sama metabolitnya Bagaimana Bagus ya Memang Terkait HRA nya Sudah ada Kalau sudah HRA nya Sudah ada Yang tinggi-tinggi Bagaimana Dilakukan MCU Spesifik Di tempat-tempat Tersebut Nanti yang akan Dinilai itu Adalah Biomarker Biomarkernya Tinggi atau enggak Yang akan dinilai Dan itu ada Standarnya Kalau NAB kan Untuk Pajanan Di lingkungan Biomarker Nanti BI Namanya Biological Exposure Indices Jadi kita lihat Apakah BI nya Sudah melewati Atau enggak Tidak semuanya Menurut saya Harus langsung Diperiksa Tapi terkait Dengan lingkungannya Dulu diukur tinggi Yang mana Terkait juga Nanti efisiensi Efektivitas Mungkin Semuanya Tembak Yang sudah ada Resiko-resiko tinggi Konfirmasi Bekerjanya Amat Tidak semuanya Mampus pertanyaannya Pak Tri Rendra Jadi untuk Belajar ini Jadi mau bertanya Mengenai penanganan penyakit Akibat kerja Untuk Perencanaan Karena setiap Tempat kerja Berbeda Sementara MCU kita Untuk setiap pekerja Sama saja Item-itemnya Tidak ada yang Dihususkan Oke Terima kasih Pak Herman Atas pertanyaannya Bagus sekali ya Jadi untuk penanganan Penyakit pekerja ini Jelas memang perlu Rencana penanganan Jadi penyakit Akibat kerja Yang tadi saya bilang Sesuai dengan Resikonya Kerjanya bagaimana Itu nanti Perlu kita Kalau memang Sudah ada Kecurigaan Ke arah sana Memang kita akan Lakukan mitigasi Setelah itu Follow Makanya nanti Di saya itu Tidak hanya Poli MCU sih Sebenarnya Ada poli okupasi juga Dan beberapa Pekerja sudah mulai datang sih Kalau memang ada yang Mau ditanya Monggo Jadi memang Tata laksana PAK sendiri Sudah jadi concern Juga tidak hanya Di perusahaan-perusahaan Kementerian Kesehatan pun Sudah mulai melakukan Lebih banyak Concern mengenai Tata laksana Akibat kerja Follow upnya Apa Nanti akan ditelaksana Seperti apa Untuk item-item yang sama Sebenarnya Kalau saya lihat Dari Medical Health Juga sudah Membagi ya Ada beberapa pekerja Yang saya lihat tadi Tidak semuanya sama ya Jadi memang ada Beberapa pekerja yang sudah Jadi catatan dari Medical Sudah dibedain ya Jadi saya lihat Ada yang dapat Spiro Misalnya Ada yang enggak Untuk lab Kolesterol Saya pikir itu Wajar kalau sama ya Karena kolesterol itu Memang semua pasti punya ya Tapi untuk yang kayak tugas-tugas tertentu Kalau saya lihat sih Yang sudah jalan Sudah mulai concern ke arah sana Untuk beberapa pekerjaan ya Mungkin nanti Dokter Ican bisa Atau dokter Dokter Ican ya Yang di Medical Bisa juga konfirmasi nanti ya Karena kalau yang saya lihat Tadi sudah Per paket-paket itu Paketan dalam hal ini Jadi Perfungsi ya Perfungsi yang sudah dicurigai Ada kecurigaan yang memang Perlu pemeriksaan ini Sudah mulai ditambahkan Yang saya lihat Sudah jalan tadi Itu ya Contohnya Yang paling jelas tadi Tes fungsi paru Ada yang dapat Ada pak Saya enggak Tadi bekerjanya enggak sih Kok saya enggak ada Jadi memang Oh yang ini ada Memang pak Seperti itu Saya lihat seperti itu Terima kasih Pak Herman Atas pertanyaannya ya Jadi memang untuk MCU itu Ada Penghususan tadi Katanya spirometri Audiometri Ataupun dari Apusan darah dok ya Yang audiometri juga Tidak semua ya Saya lihat tadi ya Ada yang Ada yang dapat Ada yang enggak sesuai Dengan fungsinya juga ya Seperti itu Ya memang ada Pajanan bisinya Dapat Ini diperiksa juga Ya mungkin Bagaimana Pak Herman Sudrajat tadi Kalau ada tanggapan Boleh Di unmute Atau jika Sudah cukup jelas Kita Kepertanyaan Selanjutnya Terima kasih Pak Ican Terima kasih banyak Pak Dokter Baik Sama-sama Pak Herman Sudrajat Oke Selanjutnya Kita akan bahas nih dok Dari Pak Ahmad Ridona Izan bertanya dok Kalau dari data yang dipaparkan Dokter terkait tren hasil MCU di Pertamina Apakah hal utama Yang mesti dilakukan Untuk tindak lanjutnya dok Bagus Terima kasih Pertanyaannya Pak Ahmad Ridona ya Tadi yang saya lihat ya Kalau lihat dari Top 10 saja Dan memang perlu kita Breakdown lagi Itu yang awal-awal Terkait dengan Modifikasi pola hidup ya Karena ini Trendnya memang Lebih ke Apa namanya Bukan saya bilang Tidak penyakit juga ya Kondisi yang didapat ya Dalam hal ini Gizi berlebih Sama Tadi yang saya lihat Dominan itu Lemak darah ya Dan juga Berapa juga ada Tadi peningkatan Enzim hati juga Terkait lemak darah juga Jadi memang Yang perlu jadi follow up Setelah ini Itu Perbaikan dari Kebiasaan kita ya Saya tidak bilang Yang kita lakukan selama ini Salah Tidak juga Membuat lebih baik ya Katakanlah seperti itu Dan ini Bisa difasilitasi Dan selama Pengalaman saya Juga di perusahaan lain Juga difasilitasi Dengan wellness program Jadinya dengan Perbaikan-perbaikan Koreksi tadi Terkait pola hidup Apa saja Dengan harapan nanti Hal-hal yang sebenarnya Modifiable factor ini Bisa dimodifikasi Dengan harapan Targetnya Terkoreksi Hingga normal ya Minimal Yang mendekati normal lah Kalau tidak langsung normal Ada proses Semuanya Ada proses Yang perlu kita hargai Kan prosesnya ini Seperti itu Jadi untuk Tindak lanjut utamanya Dari SEMCU kita Corporate Wellness Program Mungkin kepada Pak Ahmad Ridona Jika tidak ada tanggapan Kita akan lanjut Kepertanyaan selanjutnya Baik ini dari Admin mungkin Pertamina RU3 Bagian komrel Bagian komrel Siang dok izin bertanya Apakah buta warna Termasuk fit to work Jika ditemukan saat MCU Kira-kira bagaimana Kelanjutannya Dan apa panduannya ini dok Jadi fit to work itu Sebenarnya Jadi Ada beberapa tahapan ya Dan ini sudah Tanah dari Perhimpunan dokter Spesialis okupasi Sudah berapa kali Membeli lakukan Sosialisasi Mengenai ini Untuk Bagaimana Pelaksanaan Pelayakan kerja Untuk Ya semua pekerja ya Dan buta warna ini Sudah sering memang Ditanya Bagus sekali Pertanyaannya Bapak Ini tidak ada namanya ya Jadi buta warna ini Merupakan bisa yang paling sering Memang Dari congenital ya Ada Kalau didapat itu sangat jarang ya Tapi kebanyakan memang congenital Dan apakah ini termasuk fit to work Atau enggak Itu dalam fit to work itu kan ada beberapa langkah Ya Mulai dari nanti dia job Job desknya apa Job demand Hold statusnya bagaimana Kemudian disabilitynya ada atau enggak ya Kemudian hingga nanti Faktor toleransi Dan juga risiko transmisi Dan seterusnya Nah untuk buta warna ini Tentu harus kita kembalikan Yang saya bilang tadi Job desknya apa dulu ya Tidak bisa kita patok sama Buta warna apakah Kato fitur atau enggak Kembalikan dulu ke job desknya apa Jadi biasanya Kalau saya nerima di poliokupasi Misalnya di rumah saya Ketamina Pelaju Saya akan tanya dulu Pekerjanya Waktu ketemu kerjanya bagaimana Penjabaran kerjanya apa Jadi kita bisa menilai Job demandnya apa Tuntutan kerjanya ini disesuaikan dengan Hal statusnya ya Jadi ada saja pekerjaan yang memang tidak bisa Pekerjaan yang memang harus bisa Mendiferensiasi warna Ada juga pekerjaan yang Tidak masalah kalau tidak bisa Mendiferensiasi warna Mendiferensiasi warna ini membedakan warna ya Jadi pekerjaannya apa dulu Pekerjaannya ada beberapa yang umum yang memang Tidak bisa bedain Tidak masalah Jadi Contoh misalnya Kayak dokter di analis lab Dia harus bedain warna merah sama biru Misalnya Atau ya Itu yang gampang saja lah Misalnya pekerja yang memang Misalnya Yang bagian Kabel ya Elektrisian Misalnya ini ya Saya contoh misalnya aja Tidak bisa saya bilang Patok sama soalnya ya Yang memang dia tugasnya Motong kabel kamera sama biru Dia harus bisa bedain Seperti itu contoh ya Jadi Kembalikan dulu ke pekerjanya Job Job Desknya apa Yang harus baiknya Nanti ketemu Bisa ketemu dengan kita Biar nanti bisa Mendiferensiasi Atau mendeskripsikan Job demandnya bagaimana ya Jadi apakah unfit Belum tentu juga Apakah fit Tergantung juga pekerjaan ya Jadi Kita memang menilainya objektif Di situ Ya Seperti itu Semoga membantu Bapak ya Baik Jadi memang Disesuaikan dengan Tingkat Pekerjaannya Ya Disesuaikan dengan Pekerjaannya bagaimana ya Job Job demandnya itu Tuntutan kerjanya Apakah memang Perlu membediferensiasi Atau enggak ya Kalau memang Perlu membediferensiasi Hindari pekerjaan Yang perlu Diferensiasi warna Tidak serta-merta Harus di situ saja Kan bisa tempat lain Seperti itu Atau juga sebaliknya Pekerjaan ini Enggak masalah Misalnya Dia cuma nulis hitam putih Kan enggak ada masalah Misalnya Contoh aja Jadi Balik lagi ke Pekerjaannya apa dulu Seperti itu Semoga membantu Baik selanjutnya dok Dari Nur Mutiara Sehrian Selamat siang Dok Izin bertanya Kenapa di RU3 Hanya MCU rutin Kesehatan fisik saja Sementara saya Ada pembahasan Jarang Sangat jarang Bagi RU3 Ini pembahasan Mengenai Kondisi mental Mengingat Work life balance Masih tabu Di beberapa bagian RU3 Mohon maaf Jika ada Kesalahan Kira Baik Terima kasih Pertanyaannya Bapak Bagus sekali Jadi untuk Untuk Mental pekerjaan Sebenarnya Sudah jadi concern Juga ya Dari Perhimpunan Dokter spesial Okupasi Juga Banyak Melakukan Penilaian Juga terkait Mental Conditionnya Jika memang Nanti merasa Memang perlu Dan hal Saya tidak bisa Bilang masalah tabu Atau tidaknya Ada yang memang Mau yang ngomong Ada yang tidak mau Tapi beberapa pekerja Ada yang sudah datang Ke poli okupasi Untuk bahas Mengenai Apa yang jadi Unik-unik Apa masalahnya Dan sejauh Yang bisa kita Sampaikan sih Selama kita bisa Bantu Ya bantu Tapi kita Pada dasarnya Tidak hanya Ya pasti dibantu Atau enggak Tapi intinya Tetap melakukan Penilaian secara objektif Yang memang Perlu kita bantu Ya dibantu Yang memang Yang perlu kita bantu Koreksi saja Tidak perlu sampai Kemana-mana Kita lakukan Langsung Counseling Langsung di tempat Nanti Ini juga mungkin Salah satu Pembahasan Yang akan dibahas Oleh narasumber Berikutnya mungkin Dan Terkait Mental Condition Seperti ini Baik Terima kasih atas Pembahasannya Dokter Jadi memang Untuk Work-life balance Keseimbangan Jam kerja ini Kalau memang Ingin didiskusikan Boleh ke Poliokupasi Cukup antusias Dari peserta Ini masih ada Beberapa Pertanyaan Yang menarik Ini dok Selanjutnya Dari Kita akan bahas Dari Bapak Yofi Yofi Aris Sudianto Bagaimana Program Treatment Lanjutan Untuk Pekerja Yang termasuk Kategori Unfit Dan Pencegahan Dari Fit Biar Tidak jadi Unfit Terus Usulannya Ini dok Yang pertanyaan Pertama Kita mau Bahas Yang pertama Yang kedua Yang kedua Ini Untuk MCU Dimasukkan Usulannya Ada sesi Conseling juga dok Untuk pekerja Satu sampai Dua Jam Mengingat Kesehatan jiwa Dan pikiran Juga penting Bagi kesehatan Oke Untuk yang pertama Terima kasih Pertanyaannya Pak Yofi Terima kasih Bagus sekali Yang pertanyaannya Jadi Yang pertama Terima lanjutan Untuk Kategori Unfit Yang jelas Unfit Apa dulu Ada Unfit Temporary Unfit Temporary Memang Temporary Jadi memang Perlu Mungkin hanya Perlu terapi Saja Perlu konsul Terapi Konfirmasi Ada konsul Ada terapinya Ada memang Hanya konfirmasi Jadi Unfit Apa dulu Kalau Unfit Memang Temporary Memang Bisa Nanti Bisa dilakukan Penilaian Kelihatan ulang Jelas Ini mungkin Saya tidak tahu Kayaknya Tidak Sama saya Saya tidak Mengerjain Bukan Tidak 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 2 jam ya, mungkin lebih ke pengaturan waktunya yang perlu jadi perhatian ya, mungkin perlu nanti akan, ya terima kasih masukannya, yang akan jadi cacatan mengenai pengaturan waktunya bagaimana, apakah possible atau enggak mampu laksana atau enggak nanti dari medical hall section bisa nanti berkoordinasi dengan manajemen bagaimana ya karena ini minimal 1-2 jam nanti yang lain bagaimana jadi perlu persamaan persepsi mengenai pengaturan waktu, kalau memang perlu atau memang ada waktu khusus terkait ini di luar MCU, seperti itu yang saya lebih enak mungkin ya, langsung konseling konseling khusus sesinya apa musim, seasonnya season MCU, tapi mungkin enggak satu hari, yang sama bisa aja kan nanti bisa diambil win-win solution lah, seperti itu sudah cukup? oke, memang berarti yang penting koordinasinya yang tadi dok ya, oke siap berarti karena selanjutnya, tadi pertanyaannya banyak mengenai kesehatan mental dok sebelum kita lanjut ke pembicara selanjutnya mungkin ya ada closing statement dulu dok ya baik, terima kasih jadi pada dasarnya dari saya adalah medical check up ini tidak hanya untuk saran akreditasi atau saran nanti audit tapi juga lebih ke kebutuhan pekerjanya, bahwa memang mereka butuh juga untuk stay home ya apalagi kondisi saat ini kita perlu tetap stay fit ya dan tidak hanya periksa saja yang lebih penting juga dan tak kalah penting itu follow up setelahnya bagaimana ya kalau memang ada yang mau ditanya monggo saya terbuka di poliokupasi di musayi pertamila pelaju karena kita tidak hanya di poli MCU seperti itu ya jadi bisa berkoordinasi bisa juga melalui medical health session bisa juga ya jadi sangat terbuka untuk berkoordinasi seperti itu ya terima kasih baik, terima kasih banyak Dr. Ardi atas penjelasannya pada hari ini kita akan lanjutkan ke sesi materi selanjutnya mengenai kesehatan mental boleh beri aplaus yang meriah terlebih dahulu kepada Dr. Ardi Artanto Magister Kesehatan Kerja Spesialis Okupasi Kerja ya selanjutnya kita akan undang Ibu Sabrina Andari Psikolog Magister Psikologi selamat siang Bu Sabrina selamat siang dok selamat siang Bapak Ibu baik untuk suaranya sudah terdengar jelas ya sudah suara saya sudah terdengar jelas juga ya dok kita akan share screen untuk materi mengenai kesehatan mental ya jadi membangun kebiasaan sehat just money dan mental untuk lebih produktif dan fit to work kita akan dengarkan ya dipersialkan kepada Ibu Sabrina Fitri Andi Magister Psikologi Terima kasih banyak Pak selamat siang Bapak Ibu selamat siang Pak Edy Pak Yulianto Bapak Binsar Dr. Mariani dan Dr. Ardi atas paparannya baik mungkin sekian presentasi dari saya terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya saya memang mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan bagi yang disengaja ataupun tidak disengaja selama presentasi silahkan dicatat Bapak Ibu untuk nomor adminnya kalau ada pertanyaan terkait dengan layanan sesi consulting online-nya bisa menghubungi admin kami terima kasih baik terima kasih kembali Ibu Sabrina selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab ya Ibu Sabrina boleh Pak oke dari peserta sudah cukup antusias nih di kolom chat untuk pertanyaan pertama kita akan bahas dari Bapak Herman Sudrajab oke bagaimana ini untuk usia 50 tahun Ibu Sabrina ini cenderung ketakutan ini selalu menghantui apabila dari hasil misalnya ini kayak MCU tidak normal jadi untuk misalnya asam urat naik gula darah atau fungsi hati nah terkadang untuk pilihan makanan nih contohnya makanan yang mau yang dimasak oleh pasangan ya kira-kira gimana tipsnya Ibu Sabrina biar ketakutannya berkurang baik terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Herman memang ada Pak yang dinamakan dengan health anxiety Pak jadi kecemasan akan kesehatan apalagi sepanjang pandemi ini banyak orang yang mengalami health anxiety ini konsen sekali dengan health anxiety ini artinya apa Bapak Ibu gitu ketika punya kecemasan akan satu resiko sakit sehingga itu memperparah apa yang dirasakan jadi benar apa kata Pak Herman dihantui dengan ketakutan ketakutan yang berlebihan misalnya sudah banyak mungkin di sekitar yang mengalami covid misalnya sudah mengalami covid sehingga kita jadi tersugesti jangan-jangan batuk atau pilek covid kita tersugesti atau misalnya sudah banyak diantara kita di sekitar saat ini Bapak Ibu mengalami asam urat gitu ya keluhan-keluhan seperti itu keluhan asam urat keluhan kolesterol keluhan hipertensi gitu sehingga kita pun sebagai pribadi sebagai pribadi juga tersugesti jangan-jangan kita kita mengalami seperti itu jangan-jangan kita mengalami seperti itu sehingga kita jadi reaksinya berlebihan sakit sakitnya sakitnya apa kesimpulan diagnosanya apa jadi baru sakit kepala wah jangan-jangan ini vertigo jangan-jangan ini ada sakit kritis ada apa nih di otak di dalam otak ada ini atau berdebar dikit kayaknya kita udah deg-degan wah jantung nih jangan-jangan aku punya serangan jantung padahal yang kita sedang rasakan mungkin panik jadi keluhannya agak sama tiba-tiba karena kita cukup peka cukup aware cukup takut jadinya karena itu menghantui jadinya kita berlebihan reaksinya jantung nih nah hal-hal ini memang pertama perlu dicek dulu dari MC dari hasil medical checkupnya apabila memang ada kondisi yang tidak normal kita perlu mengikuti saran-saran dari dokter untuk mengantisipasi kondisinya apa yang perlu dijaga supaya asam uratnya tetap dalam batasan normal gula darahnya juga perlu dalam batasan normal yang perlu dilakukan adalah dievaluasi biasanya makan-makanan apa saja atau perilaku-perilaku apa yang membuat asam uratnya naik gula darahnya naik atau misalnya kolesterolnya naik hipertensia naik nah makanan-makanan itu yang perlu dihindari itu juga perlu dikonsultasikan sama pasangan atau orang tua atau siapapun yang satu rumah dengan kita kalau perlu dicatat nah itu untuk mengatasi kondisi fisiknya yang menjadi ketakutan sekarang adalah persepsi kita akan kondisi fisik itu berarti kita perlu kelola cemasnya juga bapak jadi kita perlu kelola cemasnya bahwa ketika kita sudah melakukan perilaku yang baik kebiasaan kita sudah kita ubah menjadi kebiasaan yang baik tapi tidak membuat kita tenang kita masih merasa ketakutan kita masih merasa dihantui berarti ada sesuatu yang perlu kita kendalikan emotion fokusnya kita belajar untuk mengendalikan rasa cemasnya begitu panik begitu berdebar kita alihkan perhatian itu problemnya kita juga cari solusinya apa yang menyebabkan rasa ini khawatiran ini itu berlebih apa yang ditakutkan ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu sehingga dari situlah baru bisa mendapatkan solusi terkait kekhawatiran saya itu sumbernya apa ya jangan-jangan kekhawatiran saya sumbernya itu karena pernah ada pengalaman yang gak menyenangkan pernah ada trauma pernah sakit ini pernah punya ini pernah punya ini sehingga saya gak mau seperti itu lagi jadi saya sangat concern nah itu pendekatannya memang cukup personal sehingga saya sangat menyarankan untuk melakukan counseling jadi bisa diidentifikasi untuk sumber dari rasa ketakutan itu gitu Pak Herman semoga menjawab ya Pak baik untuk selanjutnya ada yang raise hand juga nih Bu Sabrina dari Pak Yudi Presetio silahkan Pak Yudi untuk unmute oke baik terima kasih dok selamat selamat sore dokter Sabrina Waalaikumsalam Pak selamat sore ya dengan Yudi dok dok saya saya coba menyampaikan mungkin keterwakilan dari beberapa person yang sebenarnya narasi yang akan saya sampaikan ini mungkin sering menjadi apa ya sering ter sering tercetus oleh kita masing-masing yaitu apakah stress depresi itu akan menambah eskalasi keparahan atau memperparah sakit yang diderita oleh kita idulah idulah jadi kita udah punya sakit secara fisik tapi kemudian itu akan menjadi akan semakin memperparah itu karena kita stress apakah memang betul seperti itu atau gimana ya dok dan dan satu lagi mungkin sama dengan yang tadi yang di awal apakah dengan kita bisa bisa menangulangi untuk tidak stress itu justru mempercepat penyembuhan penyakit yang kita derita oke itu aja terima kasih terima kasih banyak Pak Yudi saya langsung jawab ya terima kasih banyak pertanyaannya bagus banget Pak Yudi pertanyaannya bagus banget jadi apakah stress depresi akan eskalasi memperparah sakit yang diderita oleh seseorang jawabannya iya Bapak Ibu karena kondisi fisik itu gak bisa dipisahkan dengan kondisi mental dan pikiran itu satu kesatuan jiwa dan raga fisik mental pikiran fisik itu satu kesatuan itu dimiliki oleh satu orang jadi apa yang terjadi di pikiran itu akan berdampak ke fisik apa yang terjadi di fisik itu juga bisa berdampak ke pikiran nah beberapa mungkin sering sering digaung gaungkan gitu ya ketika sakit mungkin ada keluarga yang mengalami sakit atau ketika diri sendiri sedang mengalami sakit salah satu sarannya adalah coba jangan bikin stress dulu coba istirahat dulu jangan kerja dulu jangan stress dulu salah satu sarannya bahkan ketika ada keluarganya yang sakit mungkin beberapa berita atau beberapa informasi perlu ditahan untuk menjaga supaya tidak timbul reaksi stress jadi dengan adanya stress dan depresi itu memang akan mengeskalasi apa yang dirasakan gitu dan bisa memperparah gitu bisa memperparah kondisi sakitnya bahkan yang tadinya mungkin ga ada kondisi sakit sebelumnya bisa menjadi punya sakit fisik karena pikirannya itu ga baik-baik aja karena pikirannya ga baik-baik aja ada kondisi fisik misalnya tadi udah dijelaskan terkait dengan stress dan asam lambung langsung nah kalau kita sudah punya asam lambung duluan begitu stress asam lambungnya naik gitu malah jadi lebih parah malah harus mungkin rawat inap ke UGD dan ini sering ditemukan dalam sesi counseling sering ditemukan baru ketahuan ada stress ketika udah ada sakitnya dulu kalau belum sakit kayaknya belum sadar kalau lagi stress atau lagi depresi atau lagi ada tekanan kenapa hal ini bisa terjadi karena stress sendiri kalau secara biologis Bapak Ibu itu punya sebuah hormon hormon yang keluar ketika sedang mengalami stress hormon kortisol namanya Bapak Ibu nah hormon ini menyebab ketika ini keluarnya terus menerus apalagi kalau kita tidak sadari itu menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh kita nah hormon inilah yang dapat menyerang kondisi fisik yang lemah misalnya lemahnya di perut sakit perut lemahnya di di kepala bisa jadi vertigo atau lemahnya di pernafasan sesek nafas jadi ini bisa menyerang imun imun di badan gitu nah imun inilah yang dibutuhkan untuk bisa pulih gitu Bapak Ibu jadi ketika sekarang di masa pandemi ini banyak yang terkena COVID salah satunya salah satu saran yang diberikan adalah jangan stress gak usah dipikirin gitu gak usah dipikirin sakitnya kita fokus pada pemulihan saja ditingkatkan imunnya gitu ditingkatkan imunnya itu salah satu saran yang sering diberikan sehingga ketika stress itu menyerang imun di badan dan begitu pula sebaliknya ketika kita menanggulangi stressnya kita meningkatkan imunnya jadi badannya secara imun itu bisa terlindungi badannya secara imun itu bisa lebih sehat karena tidak ada yang diserang di badan itu lagi gak ada yang diserang jadi kita terasa lebih sehat imun yang dijaga Bapak Ibu dan imun inilah yang dibutuhkan untuk bekerja untuk bekerja apalagi Bapak Ibu mungkin kerjanya di kantor gitu ya udah mulai WFO butuh tubuh yang sehat butuh imun yang sehat gitu jadi dimulai dari memang menanggulangi stress cemas ataupun depresi gitu Pak Yudi semoga menjawab ya Pak Yudi oke oke dok makasih banyak tinggi ya dok selamat selamat Pak baik jadi memang antara kesehatan mental dan fisik sangat berhubungan ya Ibu Sabrina benar kita maksimalkan semua masih ada pertanyaan lagi nih dari peserta atas nama Ibu Andrawina Kartika Sari nih apa yang sebaiknya kita lakukan kalau ada teman atau keluarga dekat yang ternyata sikosomatis bahkan depresi selain menyemangatinya nih Ibu Sabrina oke terima kasih banyak atas pertanyaannya ini saya sangat mengacungkan jempol Ibu Andrawina gitu berarti cukup peka sama lingkungan sekitar gitu ya ada teman atau keluarga nah memang hal ini diperlukan Bapak Ibu selain kita peka atau selain kita juga aware sama kondisi fisik dan mental kita ada baiknya juga kita peka sama yang terjadi di orang lain ketika mungkin teman atau keluarga sudah mengalami perubahan perilaku yang tadinya dia temannya atau keluarganya tuh happy gitu banyak kalau ngomong tuh semangat tiba-tiba dia murung merenung tiba-tiba berubah sikapnya tiba-tiba gak mau diajak makan bareng atau tiba-tiba menyendiri atau tiba-tiba dilihat udah gak ada di tempat kerjanya atau misalnya teman yang tadinya setiap bekerja selalu on time gitu semangat pekerjanya rapih tiba-tiba mulai ada perubahan nih pekerjaannya mulai tertunda atau mulai gak selesai ataupun kalau selesai gak sesuai dengan ekspektasi nah perubahan-perubahan tadi emosi di sikap di perilaku itu bisa jadi salah satu tanda yang perlu kita kenali ketika ada teman atau keluarga yang sedang mengalami stres cemas ataupun depresi nah ketika sudah tahu selain menyemangatinya perlu menjadi orang yang dapat mendengarkan terkadang ketika sedang merasakan stres cemas atau tertekan gitu yang dibutuhkan adalah kuping untuk mendengar dia butuh cerita butuh orang lain untuk sharing butuh meluapkan unek-uneknya nah menjadi pendengar yang baik tanpa menjudge tanpa menjudge apapun yang sedang dialami gitu itu akan sangat dibutuhkan setelah kita dengarkan ceritanya gitu kita tidak melakukan penilaian atas itu memang dia sedang merasakan beban tekanan yang cukup besar kita bisa sarankan kayaknya butuh orang yang bisa mendampingi butuh orang yang bisa membantu coba sarankan untuk berkonsultasi ke ahlinya sehingga kita sudah membantu supaya orang tersebut tidak mengalami eskalasi membantu mengatasi supaya orang tersebut tidak mengalami rasa sakit tidak jadi penurunan produktivitas performanya tetap bagus bisa jadi orang yang diajak bekerjasamanya enak jadi kita mendengarkan kemudian kita sarankan ke ahlinya karena profesional ini yang lebih tahu yang bisa membantu untuk mengidentifikasi masalahnya dimana dan memberikan solusi yang baru gitu Bu Andrawina terima kasih banyak Ibu pertanyaannya baik jadi memang harus seimbang Bu Sabrina untuk tadi dengan teman yang psikosomatis kita harus bisa secara sosial memperbaikinya benar jadi kita memang harus seimbang dalam memberikan saran solusi selanjutnya ada pertanyaan yang menarik juga Bu Sabrina dari Pak Zulkifli Apriansa izin bertanya Bu sekarang ini ada namanya hipnoterapi kira-kira gimana untuk stres apakah efektif penggunaan hipnoterapi oke terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Zulkifli ya Zulkifli Apriansa Apriansa terima kasih banyak atas pertanyaannya benar jadi memang ada berbagai macam terapi yang bisa digunakan untuk mengelola stres cemas dan depresi gitu salah satunya hipnoterapi itu adalah salah satu terapi yang digunakan untuk mengatasi stres cemas dan depresi gitu memang tidak semua psikolog akan menggunakan metode hipnoterapi karena terapis itu hipnoterapi itu berdasarkan sertifikasi hipnoterapis gitu kalau psikolog memang sudah berdasarkan pendidikan pendidikan untuk mempelajari kejiwaan ilmu kejiwaan manusia dan mendapatkan lisensi dari psikolognya sehingga hipnoterapi itu adalah bagian dari sifatnya additional dari terapinya harus tahu dulu sumber masalah yang mau dihipnoterapikan itu di sumber masalah yang mana dan setelah melakukan hipnoterapi bagaimana kita bagaimana seseorang itu bisa bisa berfungsi kembali bisa mengatasi hal itu dan bisa berfungsi kembali dalam pekerjaan atau dalam interaksi sosial atau dalam keluarga gitu jadi ketika berbicara tentang terapi itu hanya satu bagian gitu ada hipnoterapi ada kognitif behavioral terapi ada psikodinamika gitu ada mindful terapi gitu ada beberapa macam terapi gitu nah untuk tahu terapi mana yang cocok dengan kita karena terapi itu seperti obat kita gak bisa ngasih mungkin dokter gak bisa ngasih sembarang obat ke sembarang pasien harus tahu dulu nih pasien ini masalahnya apa dosis yang dibutuhkan apa dan efek sampingnya apa nih dari obat ini ada alergika gitu dari obatnya sehingga yang disarankan oleh dokter yang direkomendasikan oleh dokter itu memang sudah tepat untuk keluhan saat itu untuk keluhan yang dirasakan sudah tepat untuk mengobati begitu pula dengan terapi kita psikolog juga tidak dapat memberikan sembarang terapi harus tahu dulu permasalahan yang paling mengganggu itu dimana permasalahan apa kalau permasalahannya terkait dengan kecemasan permasalahan terkait dengan depresi permasalahan terkait dengan relasi itu baru disesuaikan dengan terapinya mau pakai terapi yang mana mau pendekatan kognitif mau pendekatan behavior mau pendekatan emotion jadi banyak terapi-terapinya sehingga sangat disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu menguraikan mengidentifikasi masalahnya karena kalau di mental itu tidak tidak ada gejala fisik yang teramati secara kasat mata gitu ya memang harus melakukan konsulin dulu untuk identifikasi masalahnya baru ada pendekatannya pendekatan terapi yang digunakan gitu jadi hipnoterapi memang salah satu bagian dari terapi tapi untuk penggunaannya perlu disesuaikan dengan permasalahan gitu Pak semoga menjawabnya Pak Zulkifli gitu dok baik jadi memang harus spesifik dan untuk hipnoterapi memang sebagai tambahan tadi Bu Sabrina ya benar dok tadi memang sudah kita bahas beberapa pertanyaan yang menarik dari peserta dan pemaparan yang cukup lengkap dari Bu Sabrina dan tentunya nanti untuk perwira dan pertiwi Pertamina Revenue Unit 3 dipersilakan untuk memaksimalkan fasilitas groomnya tadi Bu ya bisa nanti konsultasi online boleh juga diajak keluarganya jadi dengan mental yang sehat yang kuat kita dapat mewujudkan visi fit to work untuk Pertamina Revenue Unit 3 mungkin ada tambahan lagi Bu Sabrina sebagai closing statement terima kasih banyak dok atas undangannya hari ini terima kasih banyak sudah diizinkan untuk bisa berbagi terkait dengan kesehatan mental Bapak Ibu dan saya cukup senang sekali antusiasmenya Bapak Ibu terhadap kesehatan mental berarti Bapak Ibu cukup sadar bahwa kesehatan mental itu tidak kalah penting juga dengan kesehatan fisik karena kesehatan mental itu adalah bagian dari kesehatan sehat mental sehat fisik sehat secara emosi untuk kita bisa lebih produktif jadi saat ini memang untuk perlu disadari terkait dengan sehat mentalnya sehingga ketika ada sesuatu yang di kita mungkin lagi tidak merasa baik-baik saja itu bukan meminta bantuan atau membutuhkan layanan atau sharing dengan psikolog itu bukan satu kelemahan tapi adalah satu tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu untuk memperbaiki untuk bisa mengatasi untuk mengantisipasi sehingga semua resiko-resiko yang sakit itu bisa terhindar Bapak Ibu jadi itu bukan sign dari kita lemah tapi kita memang diskusi dengan ahlinya sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait keadaan diri kita gitu dok baik terima kasih banyak Bu Sabrina Master Magister Psikologi Psikolog atas pemaparannya dan closing statementnya tadi selanjutnya kita akan umumkan pertanyaan terbaik dari sesi pertama ada tiga peserta dengan untuk pertanyaan pertanyaan terbaik pertama itu dari Nur Mutiara Syahrian bagian utilitis Bapak Yofi Aris Wijayanto dari bagian turn round dan Bapak Trirendra dari RPO sementara untuk pertanyaan terbaik sesi kedua dari Bapak Herman Sudrajat Bapak Yudi Prasetyo dan Ibu Androwina Kartikasari selamat kepada enam peserta dengan pertanyaan terbaik tadi selanjutnya agar tetap semangat kita akan door price undi door price pada webinar kita kali ini satu jatuh kepada stop jatuh kepada Ibu Androwina Kartikasari jadi selamat kepada lima peserta yang telah mendapatkan door price tadi nanti boleh dihubungi Medical Health HSCRU3 untuk teknis pengambilannya baiklah dengan berakhirnya undian door price tadi maka selesailah rangkaian acara webinar kita pada hari ini mudah-mudahan setelah dibahas tadi bagaimana MCU yang baik oleh dokter Ardi Artanto spesial okupasi kerja dan membangun kesehatan mental yang baik oleh Ibu Sabrina psikolog tadi dapat mewujudkan visi kilang pertamina pelaju yang dengan perwira dan pertiwi yang fit to work sehingga produktivitas akan meningkat baiklah saya Dr. M. Rifki Aliksan sebagai moderator pamit undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan mudah-mudahan semakin semangat peserta webinar bila bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua RU3 kita paca galuh terima 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 kasih.